bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kembali lagi bersama saya alhamdulillah seolah kita pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi yang lain selain android kita akan bahas materi javascript disini kita akan bahas materi javascript fundamental yaitu di subtema array ya oke teman-teman semua sudah tau apa itu array jadi array merupakan tipe data yang dapat mengkelompokkan lebih dari satu nilai yang menempatkannya dalam satu variable jadi anggapannya satu data ini memiliki banyak data jadi satu tempat ini memiliki banyak data yang disimpan di dalam sebuah variable oke disini saya akan langsung contohkan ya disini kita bisa menggunakan web kita menggunakan web rebuild oke teman-teman bisa buka web rebuildnya disini ada di rebuild.com di rebuild ini kita bisa membuat sebuah emulator ya atau bisa disebut dengan emulator oke bagi teman-teman yang belum register silahkan register terlebih dahulu kemudian setelah itu masuk klik create disini ini klik create kemudian disini kita akan menggunakan karena kita akan menggunakan JS nah kita bisa menggunakan Node.js ya nah disini untuk title nya kita akan coba masukkan dengan nama array oke kemudian klik create repo oke kita tunggu beberapa saat sampai proses booting nya selesai oke jika jika telah seperti ini tampilannya ini artinya kita sudah bisa menggunakan si emulator tersebut oke nah disini kita akan melihat jadi array merupakan tipe data kita yang dapat mengkelompokkan lebih dari satu nilai dan menempatkannya dalam satu variable oke jadi saya akan berikan contoh misalkan disini kita akan membuat sebuah cons cons my array oke nah kemudian disini kita akan memasukkan nilai array nya jadi untuk memasukkan nilai array ditandai dengan kurung siku nah seperti ini nah disini kita bisa memasukkan berbagai macam data ya mulai dari bolehan ataukah integer string dan lain-lain nah disini kita akan coba dulu menggunakan string disini misalkan buah mangga kemudian disini kita akan memasukkan integer mungkin angka 10 kemudian kita akan memasukkan bolehan juga berupa true nah mungkin kita akan juga memasukkan apa ya namanya double oke misalkan 8,5 ayo 8,6 oke setelah seperti ini jadi kita telah membuat satu array yang dimana disini datanya ada string kemudian disini ada integer kemudian ada bolehan dan juga ada double nah ini disebut dengan satu array kemudian array ini disimpan atau ditampung dalam constant my array nah disini bagaimana kita cara memanggil si array ini kita akan menampilkan di console bagaimana caranya nah jadi caranya adalah kita cukup panggil console.log console.log nah kemudian kita bisa panggil nama constant ya nah disini kita telah membuat constant itu adalah my array namanya kita akan coba panggil my array my array oke perlu diperhatikan untuk teman-teman jangan lupa untuk menambahkan titik dan koma ketika kita menggunakan javascript kita perlu menggunakan titik dan koma nah di setiap kodenya ya nah misalkan disini kita telah selesai dengan kodenya kita akan tutup dengan titik koma dan juga untuk console.lognya kita bisa tambahkan titik koma oke setelah itu kita bisa klik running disini ya atau kita bisa panggil dengan menggunakan cell nah tapi kita akan menggunakan cara mudahnya yaitu dengan klik running nah nanti dia akan muncul disini oke jadi datanya adalah disini ada manga kemudian ada 10 true dan juga 8,6 seperti itu nah ini adalah yang disebut dengan array ya jadi berbagai macam data di dalam satu di kelompokkan dalam satu tempat ya seperti itu ini ada string kemudian disini ada integer kemudian ada bolehan dan juga ada double oke kita lanjut nah itu adalah array kemudian apa sih perbedaan array dengan objek nah perbedaan array dengan objek adalah kalau array ini disusun secara beruntun dan diakses menggunakan index jadi item-item ini satu per satu ini bisa diakses manual misalkan kita hanya ingin menampilkan angka 10 nya kita hanya ingin menampilkan true dari bolehan nya nah kita bisa akses jadi itu adalah perbedaannya ya kalau misalkan array itu dia itu bisa disusun secara beruntun dan diakses menggunakan index sedangkan objek itu tidak oke untuk mengakses nilai di dalam array kita bisa gunakan tanda kurung siku seperti array nya sendiri contohnya seperti apa nah disini kita akan coba kita akan coba menampilkan angka 10 ini ya dan perlu diketahui teman-teman untuk array ini untuk indexing ini dimulai dari angka 0 jadi disini adalah index ke 0 kemudian disini 1, 2, 3 dan seterusnya jadi dimulai dari angka 0 ketika kita ingin menampilkan angka 10 ini berarti kita harus memasukkan atau memanggil index ke 1 karena disini adalah index 0 kemudian selanjutnya adalah index 1 oke caranya seperti apa oke kita akan panggil si angka 10 ini oke kita tuliskan dulu console.log console.log nah kemudian bagaimana caranya dan disini kita bisa panggil konstannya dulu my array kemudian kita akan panggil index kedua dengan cara menggunakan kurung siku nah disini ya sorry maksud saya index ke 1 oke setelah itu kita akan titik koma nah kemudian kita running kembali oke seharusnya dia akan menampilkan 10 oke ya kita telah berhasil nah begitu pun seterusnya ketika kita ingin menampilkan index kedua atau ketiga dan seterusnya nah kita bisa menggunakan kurung siku ini dan diisi menggunakan indexing ya dan perlu diingat untuk indexing dimulai dari angka 0 oke kita akan lanjutkan nah disini ada beberapa sintaks yang digunakan pada array ini nah disini yang pertama ada untuk menambahkan data ke dalam array kita bisa menggunakan metode push nah fungsi push ini akan menambahkan data di akhir array oke bagaimana sih contohnya oke kita akan contohkan ya nah kita akan contohkan disini nah disini kita memiliki 1, 2, 3, dan 4 kita memiliki 4 data di dalam satu array nah yang dimana indexnya itu dari 0 sampai dengan 3 nah disini kita akan tambahkan satu lagi data string caranya bagaimana caranya cukup mudah teman-teman tinggal panggil constantnya disini kita akan panggil constantnya kemudian kita menggunakan panggil keyword atau panggil keynya sintaknya yaitu adalah push oke nah kita push kemudian disini kita akan masukkan data apa yang akan dimasukkan nah disini kita akan contohnya kita akan memasukkan sebuah string nah disini kita akan membuat sebuah string adalah data tambahan misalkan contohnya ya nah kemudian setelah itu kita tinggal console lock kita panggil ini ya ya const arraynya nah disini karena kita tadi sudah coba disini nah nanti dia akan menampilkan semuanya harusnya ya dia akan ditambahkan di index paling terakhir yaitu di index keempat oke kita akan coba running oke nah kita telah kita telah berhasil untuk menambahkan satu data string di dalam data array kita menggunakan push ya jadi kalau push ini dia akan menambahkan suatu data di akhir index seperti itu oke selanjutnya kita akan masuk ke yang kedua sintak yang kedua disini ada untuk mengeluarkan data atau elemen terakhir dari array kita bisa menggunakan metode pop nah jadi misalkan disini kita akan mengeluarkan data terakhir misalkan disini kita akan menggunakan mengeluarkan data si 8.6 ini atau 8.6 atau alias ini adalah sebuah double kita akan mengeluarkan si double ini kita akan menghapusnya atau mengeluarkan lah intinya lah ya kita bisa menggunakan panggil dulu konstannya kemudian kita menggunakan pop oke setelah itu kita tutup nah jadi nanti data yang ditampilkan seharusnya untuk angka yang ini hilang ya jadi nanti setelah true ini langsung ada data ditambahkan oke kita akan coba running oke kita coba running nah seperti ini ya jadi data si double ini hilang atau di apa istilahnya dikeluarkan ya sebenarnya masih ada tapi ini hanya dikeluarkan oke kemudian selanjutnya ada yang namanya shift disini ada shift digunakan untuk mengeluarkan elemen pertama dari array nah sementara unshift digunakan untuk menambahkan elemen di awal array nah seperti itu nah kalau tadi push itu menambahkan data di akhir array nah sedangkan unshift ini menambahkan data di awal array nah kemudian disini ada shift juga disini shift untuk mengeluarkan data di awal nah sedangkan pop ini untuk mengeluarkan data di akhir oke kita akan coba menggunakan shift nah misalkan disini kita akan coba menggunakan shift yang mana nanti harusnya data string manga ini akan dikeluarkan ya oke kita menggunakan shift oke nah seperti itu kemudian kita akan coba running harusnya mangganya sudah hilang nah oke mangganya sudah hilang ya teman-teman nah kita hanya tinggal memanggil nama konstannya kemudian kita memanggil sintaknya disini ada pop yang dimana pop ini adalah mengeluarkan data terakhir di array dan shift mengeluarkan data di awal array oke kemudian selanjutnya disini ada unshift oke untuk menambahkan data element di awal array oke disini kita akan menambahkan data ya menggunakan unshift disini kita akan coba panggil dulu konstannya kemudian kita panggil unshift oke setelah itu kita akan menambahkan misalkan disini kita akan menambahkan sebuah data integer misalkan kita akan menambahkan data angka 100 seperti itu kemudian kita tutup jangan lupa kemudian kita akan coba running kembali oke nah disini telah muncul ya telah berhasil kita telah berhasil memasukkan data 100 ke dalam data array kita nah kita menggunakan unshift untuk menambahkan data di awal array seperti itu oke ya jadi cukup mudah ya untuk menambahkan data di awal kita menggunakan unshift untuk menambahkan data di akhir kita menggunakan push untuk mengeluarkan data di awal kita menggunakan ini ya menggunakan shift sorry untuk menambah untuk menambahkan untuk mengeluarkan data di awal di awal menggunakan shift dan di akhir menggunakan pop seperti itu oke selanjutnya nah lalu bagaimana jika kita ingin menghapus data dari array nah sama seperti objek kita bisa menggunakan keyword delete oke disini kita akan coba ya kita akan coba menggunakan keyword delete oke disini misalkan coba oke disini kita akan coba my array oke sorry keywordnya adalah delete ya delete nah disini kita bisa menggunakan panggil my array kemudian kita bisa panggil index ke misalkan index ke 1 ya coba oke kemudian kita akan running apakah error oke unfinded oke dia tidak ditemukan disini kita akan coba ini dulu ya comment dulu nah disini kita akan comment dulu semuanya comment menggunakan ini ya slash 2 kali nah kita akan coba nah oke disini unfinded delete my array oke kalau kita disini kita akan coba ke index ke 0 ya oke kita coba running nah jadi index ke 0 ini akan hilang jadi dia menghilangkan tapi tidak menggantikan ya jadi masalah di index ke 0 ini ada slot kosong jadinya bukan benar-benar dihapus tapi hanya menjadikan slotnya ini sebagai slot yang kosong atau is empty item seperti itu ya ini untuk delete oke namun perhatikan disini bahwa keyword delete hanya menghapus data pada index yang ditentukan lalu membiarkan posisi tersebut kosong jadi disini hanya menghapus data pada index atau membiarkan datanya itu kosong ya tidak menghapus atau menggesernya jadi yang tadinya index 1 tidak berubah menjadi index 0 jadi yang index 1 tetap menjadi index 1 seperti itu nah disini kita bisa menggunakan posisi tersebut kosong untuk menghapus element kita menggunakan metode splice nah kita menggunakan metode splice oke kita akan coba ya disini kita hapus dulu kita menggunakan my array splice nah disini kita akan splice coba kita akan delete oke seperti ini kita akan coba running kembali nah seperti ini kita telah berhasil menghapus data di index kedua nah menghapus satu data di index kedua disini kita telah berhasil ya kita akan coba kita akan coba kembali kita ganti angkanya disini kita akan coba angka gini ya kita akan kasih perbedaan disini nah jadi ini yang complete nya yang atas nah kemudian disini dibawahnya ketika telah dihapus jadi ada 2 kali output ya nah disini complete nya adalah seperti ini manga 10 true dan 8.6 kemudian disini setelah kita hapus kita disini menghapus index pertama satu data ya nah disini index pertama disini index 0 index pertama nah kita menghapus angka 10 ini oke nah kita telah berhasil menghapus menggunakan splice oke seperti itu oke nah mungkin ini ya untuk sintak-sintak array disini ada push pop kemudian shift unshift delete dan juga splice oke disini saya punya soal nah disini kita akan mengerjakan soal ya nah disini kita sudah ada soalnya to do perintahnya adalah buatlah sebuah variable dengan nama even number yang merupakan sebuah array dengan ketentuan array tersebut menampung bilangan genap dari 1 sampai dengan 100 nah seperti itu nah disini ada catatan agar lebih mudah gunakan for loop dan logika if untuk mengisi bilangan genap pada array oke disini kita akan pertama kita akan membuat sebuah variable dengan nama even number nah disini kita menggunakan cons even oke number oke kemudian nah disini nah disini kita bisa nah kemudian eee area tersebut menampung bilangan genap dari 1 hingga 100 oke nah disini kita akan membuat sebuah area dengan data kosong nah dengan nama even number kemudian disini kita akan menggunakan for loop ya untuk menggunakan untuk melakukan looping atau perulangan dari 1 hingga 100 kemudian menggunakan if else untuk hanya mengambil bilangan genapnya saja nah kita menggunakan for disini for misalkan for let nah ini let itu sama dengan var ya kita menggunakan i nah untuk variable nya i nya adalah kita deklarasikan i itu sebagai 0 oke nah kemudian disini kita akan buat i itu lebih kecil dari 100 agar dia melakukan perulangan sampai dengan maksimal angka 100 disini i lebih kecil sama dengan 100 oke kemudian disini kita akan lakukan perulangan dengan cara memanggil let i dan tambah plus plus disini akan terjadi perulangan oke disini kalau teman-teman mau coba nah disini kita akan coba ini ya konsolnya konsol log konsol kita akan panggil si i nya oke nah kita tutup kita akan coba running nah dia akan melakukan looping dari angka 0 sampai dengan angka 100 seperti itu oke nah ini kita telah berhasil ya untuk membuat looping atau perulangan dari angka 0 sampai dengan 100 oke kemudian bagaimana cara agar area tersebut menampilkan bilangan genap nah kita akan coba hanya menampilkan bilangan genapnya saja dengan menggunakan if atau kondisi ya disini if kita menggunakan if jadi if i kita manggil i i itu tidak habis dibagi 2 atau ini ya tidak habis dibagi 2 nah sama dengan 0 misalkan kalau i itu dibagi 2 hasilnya adalah 0 berarti dia akan menampilkan genap nah disini kita akan return kita akan return akan tampung dia kita akan tampung dia ke dalam sebuah ini area kita akan coba tampilkan dulu console lock kita akan pastikan bahwa yang ditampilkan ini hanya angka-angka yang genap oke kemudian kita akan coba running lagi nah disini sudah ya ditampilkan 0 2 4 6 8 oke disini oke dari angka 1 ya kita akan ganti jadi angka 1 kita akan coba running lagi harusnya dia dari angka 2 2 4 6 8 10 12 dan seterusnya sampai dengan angka 100 oke kita telah berhasil oke bagaimana kita akan menampung angka-angka tersebut nah kita akan menggunakan metode untuk meng-input data menggunakan push ya disini kita akan input datanya menggunakan push oke kita akan panggil dulu sebuah constant ya kita panggil dulu event number kemudian disini kita menggunakan metode push oke nah pushnya kemudian apa yang di push nah disini yang di push adalah i nya ya nah disini yang di push adalah i nya kemudian kita tutup oke nah setelah ini berarti data yang dihasilkan ini akan dilempar ke dalam si array nah kalau kita jalankan harusnya dia tidak menampilkan apapun ya nah seperti ini bagaimana cara menampilkannya ya cukup mudah kita hanya perlu memanggil console log di luar console log console log ya kita akan panggil console log kemudian disini kita panggil constant si event number nya oke event number nya oke nah setelah itu kita akan tutup kita akan coba running ya oke nah seperti ini ya hasilnya teman-teman jadi hasil dari looping 1 dengan sampai 100 dan hanya angka genap yang di ambil kemudian kita lempar atau kita input ke dalam constant event number yang berupa array menggunakan metode push oke mungkin ini saja ya teman-teman semoga bisa dimengerti oke kalau misalkan masih ada yang kurang paham silahkan ditanyakan di kolom komentar oke jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati